Keempat leluhur itu berada dalam kondisi menyedihkan dan mereka tampak kelelahan. Meskipun mereka telah mengalahkan Zhu Zeyang, mereka telah membayar harga yang mahal. Ketika Dongfang Tianhao melihat Zhu Wen dan Dongfang Yan yang sedang digenggam oleh Zhu Wen, dia pun menjadi marah dan berkata, Bajingan kecil, cepat lepaskan Dongfang Yan. Dongfang Yan adalah kepala keluarga Dongfang yang terhormat, tetapi sekarang dia dijebak seperti sampah. Itu terlalu memalukan bagi keluarga Dongfang. Zhu Wen menatap Dongfang Tianhao dengan dingin dan berkata, Lepaskan Senior Zhu, dan aku akan melepaskan Dongfang Yan. Dongfang Tianhao tertegun, namun kemudian dia mencibir dengan jijik dan berkata, Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau membuat syarat di hadapan kami. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, lepaskan Dongfang Yan dengan cepat, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Jika tidak, kau akan mati tanpa mayat utuh. Mata Zhu Wen menyipit membentuk lengkungan berbahaya. Dia tidak berbicara lagi, tetapi tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan kekuatan ilahi yang rusak menyerbut tubuh Dongfang Yan. Dongfang Yan secara alami merasakan energi yang mengerikan ini. Dia membelalakan matanya karena ngeri dan berteriak. Sayangnya, teriakan Dongfang Yan tidak berlangsung lama. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping oleh energi yang mengerikan itu, dan meledak menjadi kabut berdarah. Bahkan jiwanya pun tak luput. Dongfang Tianhao tercengang, dan tiga leluhur tua lainnya juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka kalau anak ini tega membunuh seseorang di depan mata mereka, apalagi dia adalah kepala keluarga bangsawan. Beranikah kau membunuh kepala keluarga Dongfang di hadapanku? Dongfang Tianhao berkata dengan tidak percaya. Karena kamu tidak ingin melepaskannya, maka Dongfang Yan sudah kehilangan nilainya. Tidak ada gunanya mempertahankannya. Bukankah wajar jika aku membunuhnya? kata Zhu Wen dengan tenang. Dongfang Tianhao tertawa marah, dan matanya dipenuhi niat membunuh yang kuat. Semut, kau membuatku marah. Aku ingin kau mati dengan cara yang mengerikan. Dongfang Tianhao melangkah maju, dan seluruh tubuhnya menghilang seperti hantu. Kemudian, Zhu Wen merasakan tekanan kuat pada ruang di sekelilingnya. Jika diperhatikan dengan seksama, ruang di sekitarnya samar-samar tampak memiliki pola 5 elemen dan 8 trigram. Kekuatan misterius inilah yang mengendalikan ruang di sekitar Zhu Wen. Apakah ini kekuatan 5 elemen? Ekspresi Zhu Wen berubah serius. Dia tahu bahwa kekuatan 5 elemen adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah mencapai tahap transformasi 5 elemen. Kekuatan semacam ini didasarkan pada kekuatan dewa yang rusak dan menyatu dengan kekuatan 5 elemen. Sifatnya jauh lebih tinggi daripada kekuatan dewa yang rusak biasa. Namun, Zhu Wen tidak takut. Dia mengolah teknik Grand Miss Primordial, dan kekuatan dewa yang hancur yang dia kembangkan jauh lebih unggul daripada kekuatan dewa yang hancur biasa. Meskipun dia hanya berada di puncak tahap transformasi kenaikan, sifat kekuatan ilahi yang hancurnya sebanding dengan kekuatan 5 elemen. Ledakan. Zhu Wen tidak mundur. Sebaliknya, dia maju. Dalam sekejap mata, dia bertarung dengan Dong Fang Tianhao. Akibat pertempuran yang intens menyebar dalam bentuk cincin, menyebar ke segala arah. Semakin banyak Dong Fang Tianhao bertarung, semakin terkejut dia. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, aura kultifasi anak ini hanya berada di puncak tahap transformasi kenaikan surga. Namun, orang ini tidak hanya mampu menangkis serangannya, ia bahkan mampu melakukan serangan balik. Seolah-olah mereka berdua berimbang. Bagaimana itu mungkin? Aku berada di tahap awal tahap transformasi 5 elemen, dan semut ini baru berada di tahap transformasi kenaikan surga. Dengan jarak yang begitu jauh di antara kita, bagaimana dia bisa menghalangi seranganku? Dong Fang Tianhao tidak dapat memahaminya. Serangannya menjadi semakin ganas, dan tampaknya dia akan memusnahkan Zhu Wen sepenuhnya. Namun, Zhu Wen tidak dirugikan. Baik itu kekuatan ilahi maupun teknik gerakan, dia tidak lebih lemah dari Dong Fang Tianhao. Bahkan, dia bahkan lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Kalau tidak salah, pakaian orang ini hanyalah pakaian murid sekte luar. Sejak kapan murid sekte luar tahap transformasi kenaikan menjadi begitu kuat. Murong Haoran sedikit mengernyit. Ia sangat terkejut melihat Zhu Wen setara dengan Dong Fang Tianhao. Bukan hanya dia, tetapi kedua leluhurnya, Namong Shen Zhan dan Bei Chen Bing Xin, juga sangat gelisah. Leluhur, kamu jangan meremehkan anak ini. Dia membunuh Murong Ding Shen, Dong Fang Yan, dan Bei Chen Yuan berturut-turut. Dia tidak lebih lemah dari transformasi 5 elemen tahap awal. Dan dia adalah Zhu Wen, orang yang mengambil senjata astral kelas 2 keluarga Namong dan Murong kita. Namong Haogan segera mengingatkan mereka. Matanya penuh kebencian. Anak ini menyuruhnya berlutut di depan gerbang Ascension School dan bersujud 3 kali dan 9 kali. Dia bahkan menyuruhnya bunuh diri. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan ini. Yang dia inginkan hanyalah melihat Zhu Wen mati di tangan keempat leluhur. Apa? Murong Ding Shen juga mati. Bajingan kecil ini. Murong Haoran terkejut dan marah pada saat yang sama. Dia meraung marah dan bergegas menyerang Zhu Wen bersama dengan Dong Fang Tianhao, terlepas dari identitasnya. Bei Chen Bing Xin cukup rasional, tetapi ketika dia mendengar bahwa Bei Chen Yuan dan Daun telah mati di tangan Zhu Wen, dia tidak dapat menahan amarahnya. Tercelah, kamu sudah menindas yang lemah, dan sekarang kamu menyerang Zhu Wen. Apa kamu tidak punya rasa malu? Meskipun Zhu Zeyang sangat lemah, dia masih bisa menggunakan indera ketuhanannya. Oleh karena itu, dia bisa melihat dengan jelas semua yang terjadi di sekitarnya. Ketika dia melihat Dong Fang Tianhao, Murong Haoran, dan Bei Chen Bing Xin menyerang Zhu Wen, dia menjadi sangat marah hingga batuk seteguk darah. Namong Sen Zhan mendengus dingin, Bajingan kecil itu telah melakukan kesalahannya sendiri. Jika dia tidak memprovokasi keluarga Namong dan Murong dan membunuh begitu banyak orang dari empat keluarga besar, kita tidak akan harus menghadapinya dengan serius. Zhu Zeyang, Sekolah Ascension tidak ada harapan. Kau harus menyerah. Dengan kekuatanmu, kau memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku, anggota keluarga Namong. Jangan khawatir, selama kamu tunduk padaku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Zhu Zeyang mencibir, Namong Sen Zhan, kau kalah dariku. Apa hakmu untuk membuatku tunduk padamu? Jika kalian berempat tidak bergabung, jika Bei Chen Bing Xin dan Dong Fang Tianhao tidak menggunakan senjata astral tingkat kedua mereka, kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Namong Sen Zhan meninju perut Zhu Zeyang dan berkata dengan dingin, Jika bukan karena keluarga Murong dan aku meninggalkan prajurit astral tingkat dua di sekte kenaikanmu, kami pasti sudah menangkapmu sejak lama. Huff. Namun, aku punya banyak waktu untuk membuatmu tunduk. Lihatlah bagaimana sekolah kenaikanmu dihancurkan. Ketika Murong Haoran dan Bei Chen Bing Xin ikut bertarung, Zhu Zou Wen mulai merasakan tekanan. Bahkan dengan kelincahannya yang luar biasa, ia tidak dapat menghindari beberapa serangan. 3792. An, kau pasti mati. Beraninya kau membunuh anggota keluarga Murong. Aku akan memastikan kau mati dengan cara yang mengerikan. Suara Murong Haoran dipenuhi amarah saat serangannya menjadi semakin mengerikan. Bukan hanya Murong Haoran, tetapi Bei Chen Bing Xin dan Dong Fang Tianhao juga heboh. Mereka juga menyadari bahwa para ahli yang dibawa keluarga mereka pada dasarnya telah dibunuh oleh Zhu Wen. Ini adalah kehilangan besar. Mereka tidak tahu berapa banyak waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendidik seorang ahli seperti itu. Sekarang, mereka hanya punya satu pikiran, yaitu menghancurkan pemuda di hadapan mereka. Meskipun Zhu Wen berada dalam situasi yang genting, dia sangat tenang. Dia menggunakan teknik tubuh primordial untuk terus-menerus menghindari serangan gabungan dari ketiga orang itu. Pada saat yang sama, Zhu Wen mengalihkan sebagian perhatiannya ke Namong Senzan, yang tidak jauh darinya. Lebih tepatnya, perhatiannya harus tertuju pada Zhu Zeyang, yang dilukai oleh Namong Senzan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Tidak peduli seberapa kuat kakak senior Zuo, dia tidak mungkin bisa menandingi leluhur dari empat keluarga besar. Nasib Sekte Ascension kita telah berakhir. Inilah akhirnya. Lu Miao Zen berdiri di alun-alun Sekte Ascension dan diam-diam menyaksikan pertempuran di langit. Rasa tidak berdaya dan kekecewaan membuncah di hatinya. Murid-murid Sekte Ascension lainnya juga terjerumus dalam keputusasaan yang mendalam. Para leluhur telah dikalahkan, Li Yuan Feng telah mengkhianati mereka, dan bahkan yang terakhir, Zhu Wen, telah dikepung. Mereka dalam bahaya. Sekarang, siapa yang bisa menyelamatkan Sekte Ascension? Tiba-tiba, cahaya yang menggemparkan bumi menerangi Sekte Ascension. Mata semua orang tanpa sadar tertuju pada sumber cahaya. Sumber cahaya itu berasal dari Zhu Wen yang sedang dikepung oleh Dong Fang Tianhao. Cahaya itu semakin lama semakin kuat. Awalnya berwarna kemasan, lalu berubah menjadi ungu. Akhirnya, cahaya itu berubah menjadi ungu kemasan. Cahaya itu menerangi dunia dan berani membuat matahari dan bulan kehilangan kecemerlangannya. Di tengah cahaya ungu emas yang menyala-nyala itu ada seekor katak yang hidup dan menendang. Itu adalah kodok ungu emas. Kodok itu muncul di bahu Zhu Wen. Dengan lompatan ringan, ruang di sekitarnya tampak membeku. Dong Fang Tianhao, Murong Haoran, dan Bei Chen Bing Xin, yang mengepung Zhu Wen, merasa seolah waktu telah berhenti. Serangan mereka terhenti total. Katak emas ungu mendarat ringan di kepala Dong Fang Tianhao. Kemudian, embun beku yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepala Dong Fang Tianhao. Pada akhirnya, ia berubah menjadi patung es dan jatuh dari udara ke tanah. DENTANG! Patung es itu jatuh ke tanah dan hancur total, berubah menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tersisa. Katak emas ungu melompat ke udara lagi dan mendarat di kepala Murong Haoran. Seluruh tubuh Murong Haoran gemetar. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, tetapi tidak berhasil. Suatu kekuatan misterius dan mengerikan melingkupi sekujur tubuhnya, menyebabkan dia membeku di tempat, tidak bisa bergerak sama sekali. LEDAKAN! Katak emas ungu mendarat di belakang kepala Murong Haoran, Bilaki yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan melilit Murong Haoran. Murong Haoran bahkan tidak sempat berteriak sebelum Bilaki yang tak terhitung jumlahnya memotongnya menjadi beberapa bagian. Meskipun Murong Haoran adalah ahli transformasi lima elemen dan memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Tetapi sekarang, di hadapan katak emas ungu, kemampuan penyembuhan dirinya sama sekali tidak berguna. Luka yang disebabkan oleh Bilaki tidak dapat disembuhkan sampai darahnya mengering. Katak emas ungu melompat lagi dan mendarat di kepala Bei Chen Bing Xin. Pada saat ini, seluruh tubuh Bei Chen Bing Xin terbakar dengan api yang mengerikan, membakarnya menjadi abu. Ketika katak emas ungu mendarat kembali di bahu Zhuawan, seluruh tubuh Zhuawan bergetar dan sedikit darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Sejak katak emas ungu menjadi senjata astral tingkat tiga, ini adalah pertama kalinya Zhuawan menggunakannya melawan musuh. Namun, kekuatannya jauh melampaui ekspektasinya. Ketiga kultifator tahap transformasi lima elemen tahap awal ditangani dengan bersih dan bersih. Satu-satunya kekurangannya adalah katak emas ungu mengonsumsi satiret divine power dalam jumlah yang sangat besar. Katak emas ungu hanya menyerang tiga kali, tetapi Zhuawan sudah tidak mampu menahan konsumsi mengerikan dari katak emas ungu dan terluka parah. Setelah Dong Fang Tian Hao, Murong Haoran, dan Bei Chen Bing Xin meninggal satu demi satu, Sekte Ascension benar-benar sunyi. Semua orang tampak seperti baru saja melihat hantu dan dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan Namong Shen Zhan dan Zhu Zhe yang tercengang. Zhuawan menahan rasa tidak nyaman di tubuhnya dan menatap Namong Shen Zhan. Dia berkata dengan dingin, Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Satu, lepaskan senior Zhu dan enyahlah. Dua, mati. Pupil mata Namong Shen Zhan mengecil. Dia benar-benar ketakutan. Dia segera meninggalkan Zhu Zhe Yang dan melarikan diri ke kejauhan. Saat Namong Shen Zhan melarikan diri, pasukan sekutu empat keluarga besar berhamburan seperti monyet saat pohon tumbang. Mereka semua dengan panik melarikan diri dari Sekte Ascension. Apa yang kamu lakukan hanya berdiri saja. Bagaimana pasukan kultifator mengalahkanmu sebelumnya? Kalahkan mereka. Zhuawan berteriak pada pasukan pembudidaya Sekte Ascension. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengalahkan mereka saat mereka sedang terpuruk. Zhuawan tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Kata-kata Zhuawan bagaikan dekrit kekaisaran. Pasukan kultifator Sekte Ascension tidak berani menentang. Mereka semua bersiap dan mengejar pasukan sekutu yang melarikan diri. Tatapan mata Zhuawan tajam. Dia melihat Li Yuan Feng berbaur dengan pasukan sekutu, menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Li Yuan Feng, kau pengkhianat. Kau ingin melarikan diri. Apakah menurutmu semudah itu? Zhuawan mengeluarkan tombak api dewa bulan setengah dan menggunakan sisa tenaganya untuk melemparkannya ke Li Yuan Feng. Tombak api dewa bulan setengah membawa sisa kekuatan Zhuawan. Tombak itu menembus kehampaan dan tiba di belakang Li Yuan Feng dalam sekejap mata. Tombak api dewa bulan sabit terlalu cepat. Li Yuan Feng hanya punya waktu untuk bereaksi sebelum tombak itu menembus punggungnya dan memakukannya ke tanah. Puci. Li Yuan Feng memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya bergetar hebat dan dia hampir mati. Adapun Zhuawan, setelah membuang tombak api dewa bulan sabit, dia kehabisan tenaga terakhir dan pingsan. Sebelum pingsan, samar-samar ia merasakan seseorang memeluknya dan mencium harum yang amat harum. Dia sangat mengenal wawangian ini, wawangian itu adalah wawangian Lumyaozen. Tuan Zhuo, apakah kamu baik-baik saja? Lumyaozen menatap Zhuawan yang tak sadarkan diri dalam pelukannya dan wajahnya dipenuhi kecemasan. Namun, setelah mengetahui bahwa Zhuawan masih bernapas, dia menghela napas lega dalam hatinya. Setelah mengatur agar Zhuawan dirawat oleh murid lainnya, dia pergi ke sisi lain dan menyelamatkan Tetua Yuki yang masih tertahan. Tetua Yuki adalah satu-satunya petinggi Sekte Ascension yang masih hidup. Para petinggi lainnya dibunuh oleh para ahli dari empat klan besar. Oleh karena itu, Penatua Yuki segera mengambil alih situasi. Setelah pasukan kultifator Sekte Ascension dikalahkan, dia segera mengumpulkan pasukan kultifator dan mulai menangani yang terluka dan mayat. Suara langkah kaki yang tajam terdengar. Li Yuan Feng mendonga dengan susah payah dan melihat wajah sedingin es. Yuki, adik junior, aku salah. Tolong selamatkan aku. Aku tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku mohon, selamatkan aku. Li Yuan Feng melihat wajah Tetua Yuki, dia batuk darah dan memohon Tetua Yuki untuk menyelamatkannya. 3793 Ketika Zhuawan terbangun, dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di sebuah kamar yang elegan. Kakak senior Zhuo, kamu sudah bangun. Lu Miaozen, yang berdiri di samping tempat tidur, terkejut senang saat melihat Zhuawan bangun. Miaozen, di mana aku? Zhuawan memegang dahinya dan duduk dengan susah payah. Ini adalah kamar Miaozen di puncak tetesan air. Ini juga satu-satunya gunung di Sekte Ascension yang masih utuh. Sebuah suara lembut terdengar dari sisi lain ruangan. Zhuawan berbalik dan melihat Tetua Yuki duduk di depan meja di tengah ruangan. Dia sedang menatap Zhuawan. Ketika dia melihat Zhuawan menatapnya, dia berdiri dan pergi ke Zhuawan. Kemudian, dia berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan tulus, Zhuawan, semua berkatmu Sekte Ascension terselamatkan. Anda adalah dermawan dari Sekte Ascension. Sekte Ascension kami tidak akan pernah berani melupakan kebaikan Anda. Lu Miaozen mengikuti Penatua Yuki dan berlutut. Zhuawan tertegun. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum pahit. Penatua Yuki, tolong jangan membuatku merasa buruk. Ngomong-ngomong, aku juga anggota Sekte Ascension. Sekte Ascension sedang dalam situasi hidup dan mati. Bagaimana aku bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Oh ya, bagaimana kabar senior Zhu dan yang lainnya di Sekte Ascension? Tetua Yuki tampak sedih. Dia menceritakan secara rincin tentang korban Sekte Ascension. Setelah mendengarkannya, Zhuawan terkejut. Menurut Tetua Yuki, semua petinggi Sekte Ascension yang merupakan tetua dan diatasnya telah dimusnahkan dalam pertempuran. Satu-satunya yang masih hidup adalah Tetua Yuki. Tetua Yuki sekarang menjadi pemimpin sementara Sekte Ascension. Dia bertanggung jawab atas Sekte Ascension yang masih dalam kekacauan. Adapun Zhu Zeyang, lukanya terlalu parah. Dia pergi ke ruang batu di kawah untuk memulihkan diri. Saya tidak sadarkan diri selama setengah bulan. Pupil mata Zhuawan mengecil. Dia tidak menyangka bahwa dia akan pingsan begitu lama. Ya, kau menggunakan terlalu banyak kekuatan ilahi yang rusak. Luka-lukamu terlalu parah dan kau jatuh ke dalam koma yang dalam. Kata Penatua Yuki. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Namong Senzan? Tanya Zhuawan. Dia ingat bahwa setelah dia menggunakan katak emas ungu, dia langsung membunuh Ngurong Haoran, Bei Chen Bing Xin, dan Dong Fang Tianhao. Namong Senzan ketakutan setengah mati. Setelah melepaskan Zhu Zeyang, dia melarikan diri. Keberadaan Namong Senzan tidak diketahui. Konon setelah dia meninggalkan Sekte Ascension, dia tidak kembali ke keluarga Namong. Sekarang, keberadaannya tidak diketahui. Saya yakin bahwa Namong Senzan telah bersembunyi atau meninggalkan Prefektur Ji. Tetua Yuki menganalisis. Zhuawan mengangguk. Dia telah menggunakan katak emas ungu untuk membunuh tiga kultifator tahap transformasi lima elemen tahap awal, membuat Namong Senzan ketakutan. Namong Senzan mungkin takut kalau dia sendiri yang akan pergi ke keluarga Namong untuk mencarinya, jadi dia memutuskan untuk tidak kembali. Zhuowen bersuka cita dalam hati. Jika Namong Senzan tidak takut dan terus menyerang, Zhuowen akan menjadi anak panah di ujung lintasannya, dan situasinya akan benar-benar terbalik. Namong Senzan akan menjadi pemenang terakhir. Sayangnya, Namong Senzan takut dan kehilangan kesempatan terbaik. Tetua Yuki melanjutkan, Benar sekali, leluhur berkata kepadaku bahwa setelah kamu bangun, kamu harus pergi ke gua tempat tinggalnya untuk menemuinya. Ada sesuatu yang penting yang ingin dia sampaikan kepadamu. Mendengar ini, Zhuowen mengangguk. Dia sudah menebak apa yang ingin dikatakan Zhu Zeyang kepadanya. Setelah menenangkan pikirannya, Zhuowen mengucapkan selamat tinggal kepada Lumiao Zen dan Tetua Yuki, lalu menuju ke lubang surga. Ketika Zhuowen tiba di ruang batu di Heaven Pit, dia melihat Zhu Zeyang duduk bersila di atas futon di tengah ruangan, seolah menunggu kedatangannya. Senior Zhu. Zhuowen menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Zhu Zeyang perlahan membuka matanya. Kemudian, di bawah tatapan mata Zhuowen yang tercengang, dia berlutut di tanah dan dengan hikmat membungkuk tiga kali kepada Zhuowen. Senior Zhu, kamu. Zhuowen buru-buru maju untuk membantu Zhu Zeyang berdiri dan berkata dengan heran. Zhuowen, berkatmu Sekte Ascension mampu menyelesaikan krisis ini. Jika bukan karenamu, Sekte Ascension pasti sudah tidak ada lagi, kata Zhu Zeyang dengan sungguh-sungguh. Zhuowen tersenyum dan berkata, Lagi pula, aku adalah anggota Sekte Kenaikan secara nama. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Zhu Zeyang menatap Zhuowen dengan ekspresi puas. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah amplop dari cincin spiritualnya dan memberikannya kepada Zhuowen. Zhuowen, dengan bakat dan kekuatanmu, kamu tidak akan banyak berkembang jika terus tinggal di Provinsi Ji. Saya harus melangkah ke tahap yang lebih besar dan mencapai kultivasi yang lebih kuat, kata Zhu Zeyang. Ini, Zhuowen mengambil amplop itu dan berkata dengan bingung. Apakah kamu pernah mendengar tentang Sekte Hong Marsial di Provinsi Wukang? Zhu Zeyang tiba-tiba bertanya. Zhuowen mengangguk. Selama berada di Sekte Ascension, dia telah mempelajari tentang wilayah Heksu. Provinsi Wukang berada satu tingkat di atas Provinsi Ji dan sangat luas. Di atas Provinsi terdapat 10 wilayah utama. 10 wilayah utama dan wilayah Husli membentuk seluruh wilayah Heksu. Saya pernah mendengar tentang Sekte Hong Marsial. Dikatakan bahwa Sekte ini adalah salah satu kekuatan terkuat di Provinsi Wukang. Sekte ini benar-benar besar, jawab Zhuowen. Zhu Zeyang tersenyum dan menunjuk amplop di tangan Zhuowen. Ia berkata, amplop ini adalah surat rekomendasi dari Sekte Hongwu. Aku berteman baik dengan tetua Getian Xiao dari Sekte Hongwu. Aku berencana untuk merekomendasikanmu ke Sekte Hongwu untuk menjadi murid Getian Xiao. Zhuowen, bagaimana menurutmu? Setelah mengatakan itu, Zhu Zeyang menatap Zhuowen dengan hati-hati. Zhuowen sedikit ragu-ragu. Setelah memasuki 100 domain, Zhuowen akan menghabiskan waktu mencari jejak Moyan Wuxiang selain berkultivasi. Zhuowen tahu betul bahwa jika dia ingin menemukan petunjuk tentang Moyan Wuxiang di 100 domain, dia harus memasuki tempat seperti wilayah utama. Gubernur Prefektur Ji saat ini masih terlalu muda untuknya. Mengenai keberadaan Moyan Wuxiang, dia telah meminta Spirit Master Sekte Ascension untuk mencari petunjuk. Sayangnya, level Spirit Master Sekte Ascension tidak tinggi. Cakupan pencariannya tidak luas. Dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun mengenai Moyan Wuxiang. Dia tahu bahwa dia membutuhkan seorang Soul Master terbaik dari Sekte Ascension untuk menemukan petunjuk tentang Moyan Wuxiang. Seorang Soul Master terbaik dari Sekte Ascension jelas tidak ada di Prefektur Ji. Mereka bahkan mungkin tidak ada di Provinsi Wuxiang. Hanya 10 wilayah utama dan husli yang memiliki Soul Master terbaik dari Sekte Ascension yang dapat mencari di area yang luas. Zhuowen sebenarnya lebih ingin pergi ke wilayah utama daripada ke Provinsi. Ini karena Master Jiwa dari Sekte Ascension mungkin tidak akan dapat menemukan jejak Moyan Wuxiang. Zhuzeyang melihat keraguan Zhuowen. Tatapannya sedikit redup saat dia berkata, Zhuowen, jika kamu merasa tidak cocok, kamu bisa langsung menolaknya. Keputusan ada di tanganmu. Kamu tidak perlu memaksakan diri. Zhuowen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan nada meminta maaf, Senior Zhu, sejujurnya, saya telah mencari jejak seorang teman selama bertahun-tahun ini. Namun, hundred domains terlalu besar. Mencari seseorang itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. 3794. Zhuzeyang tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, Zhuowen, jadi itu yang kamu khawatirkan. Itu mudah saja. Aku khawatir kamu tidak tahu latar belakang Sekte Dewa Hongwu. Sekte Dewa Hongwu merupakan cabang sekte dari Hongwu Sengzon, salah satu dari empat Sengzon di wilayah utama Liwan. Empat Sengzon adalah empat sekte terkuat di wilayah utama Liwan. Di antara mereka, Hongwu Sengzon memiliki soul master of speech terkuat di wilayah utama Liwan. Namanya adalah San Lingyun. Zhuowen, jika kamu pergi langsung ke Hongwu Sengzon di wilayah utama Liwan, kamu tidak akan bisa bertemu San Lingyun. Ini karena soul master of speech memiliki status yang sangat tinggi di wilayah luar. Kecuali jika Anda memiliki status yang sama dengan San Lingyun atau memiliki status yang lebih tinggi, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk bertemu dengan San Lingyun. Belum lagi meminta bantuannya untuk menemukan jejak temanmu. Zhuowen menatap Zhuzeyang. Dia samar-samar mengerti apa maksudnya. Senior Zhu, apa maksudmu? Tanya Zhuowen. Selama kamu bergabung dengan Hongwu Divine Sek, kamu akan memiliki kesempatan untuk memasuki Hongwu Sengzon. Dengan bakat dan kekuatanmu, kupikir tidak akan lama lagi kau akan mampu menarik perhatian para petinggi Hongwu Sengzon. Statusmu juga akan naik. Pada saat itu, kamu akan memenuhi syarat untuk bertemu San Lingyun. Selama kamu cukup dihormati, San Lingyun akan membantumu sekali, kata Zhuzeyang. Zhuowen sedikit mengernyit dan mulai merenung. Zhuzeyang tidak mengatakan apa-apa lagi dan menunggu dalam diam. Baiklah, aku akan bergabung dengan Sekte Dewa Hongwu. Zhuowen menatap Zhuzeyang dalam-dalam dan setuju. Dia tahu bahwa Zhuzeyang pasti mempunyai motif egois tersendiri sehingga ingin dia bergabung dengan Sekte Ilahi Hongwu secepatnya. Namun, karena motif egois Zhuzeyang tidak bertentangan dengan tujuannya, Zhuowen tidak bermaksud menolaknya. Senior Zhu, Zhuowen ini punya permintaan lain. Zhuowen tiba-tiba berkata. Katakan saja, Zhuzeyang dalam suasana hati yang baik. Aku butuh kunci yang disegel di dalam lubang pembuangan itu, kata Zhuowen dengan tenang. Batu primordial-primordial berkaitan dengan masa depan Zhuowen. Karena dia tahu bahwa kunci batu primordial-primordial ada di kawah, dia tidak akan tinggal diam. Dia harus mendapatkannya. Ekspresi Zhuzeyang berubah drastis. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya menghela nafas dan berkata, Karena kamu membutuhkannya, ambil saja. Zhuowen terkejut. Ia mengira Zhuzeyang akan menolak, Tetapi ia tidak menyangka Zhuzeyang akan setuju begitu saja. Ia bahkan tidak bertanya mengapa ia menginginkan benda itu. Kenapa? Tanya Zhuowen ragu. Kau adalah penyelamat Sekte Ascension. Kau lah yang menyelamatkan seluruh Sekte Ascension. Menurut pendapatku, prestasi anda sudah setara dengan pendiri Sekte ini. Aku tidak akan menolak permintaanmu. Lagi pula, aku juga tahu kau pasti punya alasan sendiri menginginkan kunci itu. Yang terpenting, kamu tidak akan melakukan apapun yang merugikan Sekte Ascension. Mungkin menyerahkan kunci itu kepadamu adalah tindakan yang paling tepat. Zhuzeyang tersenyum pahit. Zhuowen mengangguk. Dia kurang lebih memahami perasaan Zhuzeyang saat ini. Kali ini, keempat keluarga bangsawan bergabung untuk menyerang Sekte Ascension. Tujuan mereka tidak lain adalah kunci ini. Mengingat keadaan Sekte Ascension saat ini, jika kekuatan lain menginginkan kunci ini, Sekte Ascension tidak lagi memiliki kemampuan untuk melindunginya. Daripada meninggalkan kuncinya di lubang pembuangan dan menjadi bom waktu bagi Sekte Ascension, lebih baik menyerahkannya kepada Zhuowen. Terima kasih, Senior Zhu, kata Zhuowen dengan sungguh-sungguh. Untuk periode waktu berikutnya, Zhuowen masih memulihkan diri di Sekte Ascension. Pekerjaan dan istirahatnya sangat teratur. Ia pergi ke lubang pembuangan untuk bercocok tanam hampir setiap hari. Selain itu, karena dia menyelamatkan Sekte Ascension, dia menjadi idola semua orang di Sekte Ascension. Pavilion Kemampuan Ilahi juga sepenuhnya terbuka untuknya. Selain berkultivasi, Zhuowen memasuki pavilion kemampuan ilahi untuk memahami kemampuan ilahi. Selain itu, ia mengintegrasikan kemampuan ilahi tersebut ke dalam seni perang Grand Miss dan teknik gerakan Grand Miss melalui batu kata Tai. Seni perang Grand Miss dan teknik gerakan Grand Miss telah berhasil maju ke tingkat ke-6. Perlu diketahui bahwa kemampuan ilahi tingkat ini hampir tidak ada di prefektur Ji. Hanya wilayah Hukang dan diatasnya yang memiliki kemampuan ilahi tingkat ini. Dengan bantuan Zhu Zeyang, Zhuowen mengeluarkan kunci yang tersegel di lubang pembuangan. Kunci ini sepenuhnya berwarna ungu. Ketika Zhuowen mengeluarkan kunci tersebut, kunci tersebut mulai beresonansi dengan batu kata Tai. Kunci tersebut membentuk peta yang tidak lengkap dalam pikiran Zhuowen. Akan tetapi, karena peta tersebut kurang lengkap, Zhuowen tidak dapat menentukan kemana peta itu mengarah. Dia bahkan menggambar peta dan menyerahkannya kepada Zhu Zeyang untuk diidentifikasi. Zhu Zeyang juga tidak tahu lokasi pasti peta tersebut. Namun, Zhuowen menduga bahwa peta itu kemungkinan besar menunjuk ke lokasi batu primordial-primordial kedua. Zhuowen menduga ada lebih dari satu kunci seperti itu. Jika dia bisa mengumpulkan semua kunci itu, peta dalam benaknya akan menjadi lengkap. Pada saat itu, dengan peta yang lengkap, dia akan dapat menemukan lokasi pasti dari batu primordial kedua. Pada saat yang sama, Zhuowen juga mengumpulkan banyak buku terkait alkimia dan formasi di perpustakaan Sekte Ascension. Yang membuat Zhuowen sangat terkejut adalah buku-buku Dao Pil dan Dao Array ini benar-benar dapat digabungkan dengan batu kata Tai. Selain itu, buku-buku tersebut diubah menjadi informasi yang secara otomatis dihasilkan dalam pikirannya. Selain itu, generasi ini bersifat permanen. Itu setara dengan pemahaman langsung terhadap buku-buku alkimia dan formasi. Karena integrasi dan pemahaman Tai Wattstone, Zhuowen tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk meningkatkan buku alkimia dan formasinya dengan cepat. Selama ada cukup banyak buku tentang alkimia dan pembentukan susunan, level Zhuowen dalam alkimia dan pembentukan susunan akan terus meningkat. Setelah dia selesai membaca semua buku alkimia dan formasi di Sekte Ascension, buku-buku alkimia dan formasinya keduanya berhasil menembus standar Heaven Breaking level 4. Namun, dalam proses penyempurnaan buku-buku alkimia dan pembentukannya, Zhuowen juga menemukan beberapa kekurangan dan keterbatasan batu kata Tai. Ada batas untuk integrasi dan peningkatan ini. Sejak mantra prajurit primordial dan teknik gerakan primordialnya mencapai level 6 pemecah langit, mereka tidak dapat terus meningkat bahkan jika ia mengintegrasikan kemampuan ilahi lainnya. Dalam proses peningkatan buku-buku alkimia dan pembentukannya, dia juga samar-samar merasakan hal ini. Selama buku-buku alkimia dan pembentukannya terus meningkat dan mencapai standar Heaven Breaking level 6, dia mungkin tidak akan bisa lagi menggunakan metode curang ini untuk meningkat. Zhuowen tahu bahwa semua ini terjadi karena batu primordial-primordial yang diperolehnya tidak lengkap. Sama seperti bagaimana dia mengolah teknik primordial-primordial, dia hanya bisa mengolahnya hingga standar Heaven Breaking level 6. Jika dia ingin menembus level yang lebih tinggi, dia harus menemukan batu primordial-primordial yang lain dan memperoleh teknik primordial-primordial yang lengkap. Sementara Zhuowen meneliti dan berkultivasi di Sekte Ascension hari demi hari, keempat sekte dan kekuatan lain di bawah jurisdiksi Prefektur Ji semuanya gempar. Berita tentang kekalahan pasukan sekutu empat klan besar, serta kematian para leluhur dan patriark empat klan besar, telah menyebar ke seluruh Prefektur Ji. Sekte Ascension menjadi sekte paling kuat di mata semua kultivator di Prefektur Ji. Berita ini juga membuat empat sekte lain dari lima klan besar khawatir. Kempat sekte bahkan mengadakan pertemuan bersama tentang hal ini. Mereka semua cemas karena Sekte Ascension telah meminta bantuan mereka ketika pasukan sekutu empat klan besar menyerang mereka. Namun, mereka semua menolaknya. Mereka awalnya mengira Sekte Ascension sudah tamat. Mereka tidak menyangka Sekte Ascension akan melakukan serangan balik. 3.795 Senior Su, apakah Anda sudah menemukan keberadaan Namong Sen San? Zuo Wen bertanya pada Zhu Zhe Yang saat dia berdiri di ruang batu di Kawah. Zhu Zhe Yang menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengundang spiritualis terbaik di Provinsi Ji, tetapi dia tidak dapat menemukan keberadaan Namong Sen San. Aku khawatir dia tidak lagi berada di Provinsi Ji. Zuo Wen mengangguk. Namong Sen San ini benar-benar tegas. Dia benar-benar telah meninggalkan keluarga Namong dan melarikan diri dari gubernur Provinsi Ji. Namun, keluarga Dong Fang, keluarga Bei Chen, dan keluarga Murong dari empat keluarga besar telah mengirim orang untuk menyerah kepada Sekte Ascension. Mereka juga membayar harga yang sangat mahal untuk meminta pengampunan kita. Zhu Zhe Yang melanjutkan. Hmm, bagaimana dengan keluarga Namong? Zuo Wen bertanya dengan heran. Zhu Zhe Yang menggelengkan kepalanya. Keluarga Namong belum melakukan tindakan apapun. Mereka mungkin tahu bahwa Namong Sen San masih hidup dan masih berharap. Mereka tidak berencana untuk meminta maaf kepada Sekte Ascension. Zuo Wen mencibir. Keluarga Namong. Sepertinya sudah waktunya untuk mengunjungi mereka. Senior Zhu, saya butuh 10 ribu kultifator elit. Zhu Zhe Yang terkejut. Kamu berencana untuk? Ya, aku akan pergi ke keluarga Namong untuk menekan mereka. Keluarga Namong telah mencoba menekan saya berkali-kali dan bahkan dengan berani menyerang Sekte Ascension. Sekarang, mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun permintaan maaf. Mereka ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan membiarkannya begitu saja. Tidak ada hal seperti itu di dunia. Tatapan mata Zhu Wen dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam. Pegunungan Yun Jin sangat damai dan tenteram. Ada banyak orang yang berlalu lalang. Di dalam rumah Tuan Kota, Lu Yicuan duduk di kursi utama ruang pertemuan. Para petinggi lainnya duduk di kursi lain. Tuan Kota, Villa Gujian telah berkembang semakin cepat akhir-akhir ini. Mereka akan melampaui rumah Tuan Kota. Kita harus menahan mereka. Seorang tetua berjubah hitam berdiri dan memberi saran kepada Lu Yicuan. Penatua Agung Benar, Villa Pedang Kuno telah merekrut orang-orang berbakat akhir-akhir ini. Ini benar-benar kurang ajar, terutama 10 pengawal pedang. Mereka bahkan mengabaikan pengelolaan Istana Penguasa Kota kita. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Istana Penguasa Kota kita. Penguasa Kota harus menghukum mereka dengan keras. Kata pria paru baya itu. Orang-orang lain di ruang rapat juga berdiskusi dan menyetujui apa yang dikatakan keduanya. Mereka semua setuju untuk menghukum Villa Gujian. Lu Yicuan tersenyum pahit. Orang-orang ini mungkin tidak tahu latar belakang Villa Gujian, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu. Villa Gujian adalah tempat Zhuowen meraih kejayaannya, dan 10 pengawal pedang Villa Gujian saat ini mengikuti Zhuowen di masa lalu. Dia tidak punya nyali untuk menyentuh Zhuowen's Place. Tepat saat Lu Yicuan hendak berbicara, seorang bawahan yang panik menerobos masuk ke aula. Tuan Kota, ini tidak baik. Ada pasukan besar yang sedang menuju ke wilayah Yunjin kita. Bawahan itu melaporkan dengan gugup. Apa, seseorang benar-benar memimpin pasukan ke Bukit Yunjin milikku? Apakah mereka datang dengan niat jahat? Lu Yicuan melompat berdiri. Semua orang di aula juga menunjukkan ekspresi gugup. Bukit Yunjin adalah tempat yang kecil. Jika ada pasukan yang menyerang Bukit Yunjin, mereka akan berada dalam posisi pasif. Lu Yicuan tidak mau repot-repot bertanya kepada bawahannya. Dia segera meninggalkan aula dan melompat ke tembok kota. Kemudian, ia melihat di cakrawala yang jauh, banyak kapal dewa terbang ke arahnya. Mereka seperti awan gelap yang menutupi matahari. Setiap kapal dewa itu sangat besar. Aura yang dipancarkannya bahkan membuat Lu Yicuan merinding. Dia menyadari bahwa ada banyak kultifator di kapal dewa yang kultifasinya tidak lebih lemah darinya. Bahkan ada lebih banyak yang lebih kuat darinya. Tentara itu terlalu kuat. Mereka bisa menghancurkan Bukit Yunjin hanya dengan lambayan tangan. Lihat? Itu simbol Sekte Ascension. Itu adalah pasukan kultifator Sekte Ascension. Para petinggi City Lords Mansion mengikuti Lu Yicuan. Seseorang dengan mata tajam melihat simbol Sekte Ascension dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Itu Sekte Ascension. Itu salah satu dari lima sekte di Prefektur Ji. Itu adalah raksasa bagi kita. Mengapa kekuatan yang begitu mengerikan mengirim pasukan ke Bukit Yunjin? Lu Yicuan tidak bisa menahan tubuhnya yang gemetar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sudah berakhir. Ini adalah pasukan Sekte Ascension. Bukit Yunjin akan hancur. Tidak mungkin kita akan selamat. Huh, hari-hari Bukit Yunjin sudah dihitung. Kita hanya bisa menunggu kematian kita. Petik 2 Petik 2. Suasana panik menyebar di antara kerumunan. Banyak orang berlutut di tanah, gemetar dan tidak dapat bersuara. Ketika pasukan yang sangat banyak tiba di langit di atas Bukit Yunjin, Lu Yicuan menelan ludahnya. Lu Yicuan menelan ludahnya dan menangkupkan tangannya ke langit dengan cemas. Saya Lu Yicuan, Gubernur Daerah Yunjin. Bolehkah saya tahu tujuan kunjungan Anda ke Daerah Yunjin? Lu Yicuan terdiam. Kemudian, sesosok tubuh berjalan keluar dari dek kapal dewa di depan dan melihat ke seluruh Bukit Yunjin. Pandangan orang itu akhirnya tertuju pada Lu Yicuan. Dia menyeringai dan berkata, Saudara Lu, lama tidak bertemu. Apakah kamu tidak mengenaliku? Anda. Lu Yicuan mengangkat kepalanya dan tertegun saat melihat wajah orang yang berbicara. Kamu adiknya kakak Zuo. Lu Yicuan hampir berseru. Zua Wen tersenyum dan melompat keluar dari dek dan mendarat di depan Lu Yicuan. Dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut dan berkata, Tunggu di luar kota. Ya, Tuan Zuo. Tentara kultifator berteriak serempak dan meninggalkan langit di atas Bukit Yunjin bersama kapal dewa. Adik kecil saudara Zuo, pasukan kultifator Sekte Ascension ini begitu patuh padamu. Lu Yicuan tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Zua Wen telah pergi ke Sekte Ascension, sudah berapa lama? Paling lama sekitar satu tahun. Namun, Zua Wen sudah bisa memimpin begitu banyak pasukan kultifator. Dilihat dari ekspresi fanatik pasukan kultifator, tidak sulit untuk melihat bahwa status Zua Wen bukanlah orang biasa. Zua Wen tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Lu Yicuan. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Saudara Lu, saya datang ke Bukit Yunjin untuk memenuhi janji saya. Kali ini, aku akan berperang melawan keluarga Nangong. Kau bisa ikut denganku. Lu Yicuan awalnya tertegun, namun segera menjadi bersemangat. Dia telah menunggu momen ini sejak lama. Akhirnya, Zua Wen telah tiba. Adik kecil saudara Zuo, kamu benar-benar orang yang menepati janjimu. Akhirnya aku bisa bertemu Mei, R lagi. Kata Lu Yicuan dengan gembira. Zua Wen menatap Lu Yicuan tanpa suara. Dia tidak tahu apa hubungan antara Lu Yicuan dan Namong Meyer. Jika Namong Meyer dan Lu Yicuan benar-benar jatuh cinta, Zua Wen dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Namong Meyer demi Lu Yicuan. Selanjutnya, Lu Yicuan mengadakan perjamuan besar di rumah gubernur untuk menyambut Zua Wen. Sebagian besar pejabat tinggi dan bangsawan di Bukit Yunjin hadir. Tentu saja, para pejabat tinggi dan bangsawan itu hanyalah orang rendahan di mata Zua Wen. Selama jamuan makan, sebagian besar dari mereka menjilatnya. Sepuluh pendekar pedang dari Villa Gujian dan Fan Su Wang juga hadir. Mereka sangat gembira dan bahkan ingin menyerahkan posisi Master Villa Gujian kepada Zua Wen. Namun Zua Wen menolaknya dengan sopan. 3796. Keesokan harinya, Zua Wen dan Lu Yicuan mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk Villa Gujian dan meninggalkan Yunjin Rich bersama pasukan besar berjumlah 10 ribu kultifator. Keluarga Namong terletak di bagian selatan prefektur Ji. Itu adalah salah satu daerah paling subur di prefektur tersebut. Ibu Kota Dewa Selatan adalah kota utama yang paling subur dan terbesar di bawah yurisdiksi keluarga Namong. Pada saat yang sama, Ibu Kota Dewa Selatan merupakan fondasi keluarga Namong. Rumah besar keluarga Namong dibangun di tengah-tengah Ibu Kota Dewa Selatan. Zua Wen tidak langsung memimpin pasukan untuk menyerang Ibu Kota Dewa Selatan. Sebaliknya, ia menempatkan pasukan di sebuah lembah terpencil di bagian utara Ibu Kota Dewa Selatan. Setelah dia mendirikan formasi tersembunyi di lembah, dia membawa Lu Yicuan ke Ibu Kota Dewa Selatan. Dia berencana untuk berurusan dengan Lu Yicuan terlebih dahulu sebelum menyerang keluarga Namong. Setelah tiba di Ibu Kota Dewa Selatan, Zua Wen menyadari betapa megah dan kayanya Ibu Kota Dewa Selatan itu. Namun, keamanan Ibu Kota Dewa Selatan sangat ketat. Para pembudidaya yang masuk dan meninggalkan kota harus diperiksa tiga kali. Zua Wen juga memperhatikan bahwa Ibu Kota Dewa Selatan dikelilingi oleh Riak Dao Arrai yang kuat. Ini adalah tanda bahwa Riak Arrai Dao diaktifkan setiap saat. Ini juga berarti bahwa keluarga Namong siap bertarung kapan saja. Zua Wen mencibir, keluarga Namong benar-benar tidak menyerah. Mereka adalah orang-orang yang menargetkannya dan Sekte Ascension. Setelah kalah dalam pertempuran, mereka bahkan tidak meminta maaf. Mereka bahkan siap untuk melawan Sekte Ascension. Zua Wen sama sekali tidak merasa bersalah menyerang keluarga Namong. Berhenti. Kamu dari mana? Di luar gerbang kota, dua penjaga menghentikan Zua Wen dan Lu Yichuan. Mata mereka penuh dengan permusuhan. Lu Yichuan mengeluarkan sebuah amplop dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada para penjaga. Ini adalah undangan dari Namong Mayer. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengannya. Hmm, Anda teman Nona Mayer. Ekspresi kedua pengawal itu berubah. Mereka tentu saja melihat segel pada amplop itu. Itu memang segel keturunan langsung keluarga Namong. Itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dipalsukan. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera memberitahu Nona Mayer. Salah satu penjaga mengambil surat itu dan bergegas memasuki kota. Sikap penjaga lainnya terhadap Zua Wen dan Lu Yichuan jelas jauh lebih ramah. Setelah beberapa saat, penjaga itu keluar lagi. Dia mengembalikan amplop itu kepada Lu Yichuan dan berkata dengan hormat, Nona Mayer mengundang Anda. Silakan ikut saya. Zua Wen dan Lu Yichuan mengikuti penjaga ke Ibu Kota Ilahi Selatan. Ibu Kota Ilahi Selatan memang besar dan ada banyak sekali kultifator di dalamnya. Penjaga itu membawa Zua Wen dan Lu Yichuan langsung ke istana megah di pusat Ibu Kota Ilahi Selatan. Itu adalah istana keluarga Namong, pusat Ibu Kota Ilahi Selatan. Setelah pengawal membawa mereka berdua ke alun-alun besar di luar istana, ia memerintahkan mereka untuk menunggu di alun-alun sebelum pergi dengan tenang. Alun-alun ini sangat luas, tetapi pada saat ini, tidak ada seorang pun yang terlihat. Mata Zua Wen perlahan menyipit saat senyum dingin muncul di bibirnya. Namun, dia tidak bergerak dan hanya menunggu dalam diam. Saat dia memasuki alun-alun, dia merasakan ada susunan perangkap yang cukup kuat di sekitar alun-alun. Selain itu, susunan perangkap ini berada dalam kondisi yang dapat diaktifkan kapan saja. Tampaknya Namong Mayer tidak mempunyai niat baik terhadap Lu Yichuan. Tak lama kemudian, seorang wanita muda yang cantik berjalan keluar dari seberang alun-alun. Dia sangat tinggi dan berkulit putih bersih. Wajahnya sehalus boneka porselen. Dia mengenakan rok pendek yang agak seksi. Sepasang kakinya yang indah melangkah menggoda saat dia perlahan berjalan menuju Lu Yichuan. Saat Lu Yichuan melihat wanita ini, matanya langsung dipenuhi rasa tergila-gila. Mayer, kamu. Akhirnya aku melihatmu lagi. Lu Yichuan bergegas melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat. Saudara Lu, saya katakan bahwa Anda hanya dapat menemui saya lagi setelah Anda menjadi penguasa Bukit Yunjin. Anda datang menemui saya sekarang karena, kata Namong Mayer dengan genit. Ya, sekarang aku adalah penguasa Bukit Yunjin. Aku berhak menemuimu sekarang. Aku juga sudah bilang, aku akan membawamu pergi. Kata Lu Yichuan dengan ekspresi penuh harap. Namong Mayer berkata lembut, Saudara Lu, kamu masih begitu lembut. Tetapi kamu juga tahu bahwa aku adalah anggota keluarga Namong. Jika kamu ingin membawaku pergi, kamu harus memenuhi persyaratan yang telah kukatakan sebelumnya. Aku tahu. Tantanglah Namong Wu Ji. Meskipun aku tidak sebanding dengannya, temanku sangat kuat. Dia bisa mengalahkan Namong Wu Ji dan kemudian aku bisa membawamu pergi. Kata Lu Yichuan sambil tersenyum. Namong Mayer menatap Zuo Wen yang berada di belakang Lu Yichuan. Dia diam-diam mengamatinya, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Lu, kultifasi orang ini terlalu lemah. Dia hanya berada di perubahan penginjak langit. Dia bukan tandingan Saudara Wu Ji. Lu Yichuan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zuo Wen melangkah maju dan berkata, minta Namong Wu Ji untuk keluar. Orang yang tidak sebanding dengannya bukanlah aku. Seharusnya Namong Wu Ji yang melakukannya. Kakak lu sangat mencintaimu. Aku rasa kau bisa melihat perasaannya padamu. Selama aku mengalahkan Namong Wu Ji, kau akan menjadi pelayan kakak lu. Kau tidak akan pernah melanggar perintah kakak lu. Kau mengerti. Zuo Wen melangkah keluar dan berkata dengan dingin. Apa katamu? Nada bicara Namong Mayer tiba-tiba berubah dingin. Dia menatap Zuo Wen dengan tidak ramah. Kakak Zuo, kamu, jangan berkata begitu. Aku hanya ingin. Lu Yichuan sedikit malu. Dia ingin membujuk Zuo Wen, tetapi Zuo Wen memotongnya lagi. Saudara Lu, kamu tahu mengapa aku ada di sini. Saya tidak suka berpanjang lebar. Kalau kau sungguh-sungguh menyukai Namong Mayer, kau harus membuatnya tunduk padamu. Zuo Wen berkata dengan dingin. Ketika pertama kali melihat Namong Mayer, dia tahu bahwa dia telah mengembangkan seni rayuan. Terlebih lagi, dari mata Namong Mayer, Zuo Wen dapat melihat bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap Lu Yichuan. Matanya penuh dengan godaan dan permainan dengannya. Barangkali syarat-syarat yang diajukan Namong Mayer kepada Lu Yichuan hanya sekadar basa-basi. Jika Lu Yichuan datang ke keluarga Namong, yang akan dihadapinya bukanlah pelukan seorang wanita cantik, melainkan kematian. Meski Lu Yichuan terobsesi pada Namong Mayer, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu betapa kuatnya Zuo Wen, jadi dia tidak membantah Zuo Wen. Kau benar-benar sombong. Beraninya kau mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di wilayahku. Aku akan segera memanggil saudara Wu Ji. Kau bisa menunggu kematianmu di sini. Namong Mayer mendengus dingin. Setelah mengirim pesan ke Namong Wu Ji, dia mundur ke sisi alun-alun. Lu Yichuan ingin mengejar Namong Mayer, tetapi Namong Mayer menepisnya. Hal ini membuat Lu Yichuan merasa sangat malu. Setelah beberapa saat, Namong Wu Ji membawa beberapa ahli ke alun-alun. Anggota tubuhnya sudah pulih sebulan yang lalu. Karena guru keluarga Namong, Namong Haogan, telah meninggal di Sekte Kenaikan, dan keberadaan Namong Senzan tidak diketahui, Namong Wu Ji sekarang menjadi penguasa sebenarnya keluarga Namong. Mei, Er, apa yang terjadi? Mengapa kau tiba-tiba mengirimiku pesan yang mendesak? Namong Wu Ji bahkan tidak melihat ke arah Zuo Wen dan Lu Yichuan. Sebaliknya, dia melihat ke arah Namong Mayer dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Kaka Wu Ji, kedua orang ini menganiaya aku. Bantu aku membunuh mereka. Namong Mayer menarik tangan Namong Wu Ji dan menunjuk ke arah Zuo Wen dan Lu Yichuan. 3797 Celepuk Namong Wu Ji sangat ketakutan hingga ia terus mundur. Kemudian, ia duduk di tanah dengan keadaan menyedihkan. Kaka Wu Ji, ada apa denganmu? Mata Namong Mayer menyipit saat melihat keadaan Namong Wu Ji yang menyedihkan. Dia segera maju untuk membantunya berdiri. Namong Wu Ji menepis tangan Namong Mayer dan segera melarikan diri ke belakang. Dia mengenali Zuo Wen. Orang ini adalah orang berbahaya yang bahkan bisa membunuh leluhur tua. Dia sudah memperingatkan semua orang di keluarga Namong untuk waspada terhadap Zuo Wen. Namun, dia tidak menyangka Zuo Wen akan muncul di depannya. Namong Wu Ji tidak dapat disalahkan atas kecerobohannya. Alasan utamanya adalah Zuo Wen telah menggunakan surat yang diberikan Namong Mayer kepada Lui Chuan. Oleh karena itu, dia tidak melalui pemeriksaan apapun saat memasuki Ibu Kota Ilahi Selatan. Kalau tidak, jika Zuo Wen ingin memasuki Ibu Kota Ilahi Selatan, dia harus menghadapi seluruh pasukan penggarap Ibu Kota Ilahi Selatan. Namong Wu Ji, apakah aku membiarkanmu melarikan diri? Zuo Wen mencibir dan mengulurkan tangan kanannya. Seketika, energi yang mengerikan melonjak keluar seperti gelombang pasang dan mengembun menjadi tangan energi raksasa. Tangan energi raksasa ini menutupi langit dan muncul di atas kepala Namong Wu Ji. Celepuk. Namong Wu Ji benar-benar kehilangan keinginannya untuk bertarung. Di bawah tekanan mengerikan dari tangan energi raksasa, dia berlutut di tanah dan gemetar. Adapun para ahli di sekitar Namong Wu Ji, mereka bahkan lebih buruk. Mereka tergeletak di tanah, seluruh tubuh gemetar. Gemuruh. Tangan energi besar itu hancur dalam sekejap. Di alun-alun besar itu, ledakan gemuruh bergema di langit. Namong Mayer terpengaruh oleh gelombang energi yang tersisa. Dia menjerit dan terlempar. Tatapan mata Lu Yi Chuan tajam. Dia dengan cepat berlari keluar dan menangkap Namong Mayer. Lu Yi Chuan? Siapa dia? Namong Mayer gemetar dalam pelukan Lu Yi Chuan. Dia menatap punggung Zhuawan dengan ngeri. Lu Yi Chuan menatap Zhuawan dengan kagum. Ia ragu sejenak. Tepat saat ia hendak berbicara, Zhuawan berbicara lebih dulu. Akulah orang yang selama ini diwaspadai keluarga Namong. Tanya Zhuawan dengan tenang. Zhuawan, kamu Zhuawan. Mata indah Namong Mayer menyipit seukuran jarum saat dia berbicara dengan tidak percaya. Zhuawan mengabaikan Namong Mayer dan memandang ke arah Namong Wu Ji. Sebuah kawah yang sangat besar muncul di sana, dan awan debu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara di atas kawah, membuatnya tampak kabur. Namun, pikiran ilahi Zhuawan jelas merasakan bahwa Namong Wu Ji masih hidup. Meskipun dia berada di ambang kematian, dia masih hidup. Adapun para ahli yang dibawa Namong Wu Ji, mereka semua telah meninggal. Zhuawan melangkah maju, dan sosoknya langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sedang memegang tubuh Namong Wu Ji di tangannya. Zhuawan menamparkan Namong Wu Ji dua kali untuk membangunkannya. Setelah itu, dia bertanya dengan acuh tak acuh, di mana Namong Senzan sekarang. Namong Wu Ji menatap Zhuawan dengan ngeri. Tubuhnya gemetar saat dia berkata, Aku, aku tidak tahu, tolong lepaskan aku, lepaskan keluarga Namong. Namong Wu Ji merasa menyesal. Sebelumnya dia terlalu sombong. Karena Namong Senzan masih hidup, dia mengira Sekte Ascension tidak akan berani melakukan apapun terhadap keluarga Namong. Terlebih lagi, dia yakin bahwa sekuat apapun Zhuawan, mustahil baginya untuk membobol markas besar keluarga Namong. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang. Kesan Namong Wu Ji terhadap Zhuawan sama seperti saat pertama kali ia pergi ke Sekte Ascension. Saat itu, meskipun Zhuawan kuat, ia tidak memiliki kekuatan untuk mengancam leluhur. Namun sekarang, Namong Wu Ji benar-benar merasakan kekuatan Zhuawan yang mengerikan. Kecuali Namong Senzan yang bertanggung jawab atas keluarga Namong, tidak ada seorang pun di keluarga Namong yang dapat menghentikan Zhuawan. Jika anda tahu ini akan terjadi, mengapa anda melakukannya sejak awal? Ketika pasukan sekutu dari empat keluarga besar dikalahkan, keluarga Murong, keluarga Beichen, dan keluarga Dongfang semuanya mengirim orang untuk meminta maaf dan mengganti kerugian mereka. Oleh karena itu, Sekte Ascension tidak membalas dendam dari ketiga keluarga itu. Namun, keluarga Namong sangat pantang menyerah. Dari awal hingga akhir, anda tidak melakukan apapun. Anda tidak hanya tidak mengirim orang untuk meminta maaf atas invasi anda, tetapi anda juga tidak mengganti kerugian yang anda sebabkan pada Sekte Ascension. Sebaliknya, keluarga Namong meningkatkan kewaspadaan mereka. Kalian sudah siap untuk berperang, kan? Zhuawan mencibir. Niat membunuh di matanya tidak lagi tersembunyi. Namong Wuji gemetar. Ia segera memohon belas kasihan dari Zhuawan. Ia tidak lagi memiliki martabat dan kekuatan sebagai jenius nomor satu keluarga Namong. Namong Meyer tercengang saat melihat penampilan Namong Wuji yang lemah. Dalam kesannya, Namong Wuji selalu bersikap dingin, sombong, dan mendominasi. Hanya orang lain yang akan tunduk padanya. Dia belum pernah melihatnya memohon belas kasihan dengan cara yang begitu rendah hati. Dapat dikatakan bahwa citra Namong Wuji di hati Namong Meyer selama bertahun-tahun telah runtuh total saat ini. Kaka Wuji, mengapa kamu takut padanya? Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan lebih kuat dari seluruh keluarga Namong. Bukankah kamu sudah menyiapkan rencana cadangan? Terlebih lagi, pasukan kultifator keluarga Namong sudah ada di sini. Kata Namong Meyer dengan keras. Diam, teriak Namong Wuji. Namong Meyer tertegun. Kemudian, dia menggigit bibir bawahnya dengan gigi putihnya dan menunjukkan ekspresi sedih. Tuan Zuo, Meyer masih belum dewasa. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Aku hanya berharap kau bisa menyelamatkan nyawaku. Selanjutnya, keluarga Namong akan memberikan hadiah besar dan meminta maaf kepada Sekte Ascension. Kami juga akan mengganti kerugian Sekte Ascension atas semua kerugian mereka. Namong Wuji tersenyum. Apakah ini ketulusanmu? Zuo Wen tiba-tiba melihat sekeliling dan melihat sekelompok tentara kultifator muncul di sekitar alun-alun. Mereka mengepung Zuo Wen dan Lu Yichuan di tengah alun-alun. Pada saat yang sama, fluktuasi Arai Dao yang kuat muncul di seluruh kota ilahi selatan. Di dalam kota Dewa Selatan, Arai pertahanan besar diaktifkan. Arai itu menyelimuti seluruh kota dan membuatnya tidak bisa ditembus. Lepaskan Tuan Muda dan aku akan mengampuni nyawamu. Lepaskan Tuan Muda dan aku akan mengampuni nyawamu. Petik dua petik dua. Semua orang berteriak serempak. Teriakan mereka mengguncang langit dan begitu keras sehingga seolah-olah guntur mendalam sembilan surga telah menghantam tanah. Teriakan mereka bergema di seluruh kota ilahi selatan. Wajah Namong Wuji menjadi pucat. Dia buru-buru menjelaskan, Tuan Zuo, saya tidak mengirim sinyal ke pasukan kultifator. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya lah yang mengirim sinyal itu. Saat kau menyerang saudara Wuji, aku mengirim pesan kepada komandan pasukan kultifator. Sekarang, aku peringatkan kau. Jika kau tidak ingin mati dengan cara yang mengerikan, sebaiknya kau segera melepaskan kakak Wuji. Jika tidak, pasukan kultifator sudah lebih dari cukup untuk memusnahkanmu, kata Namong Meyer. Tanpa disadari, dia telah melepaskan diri dari Luji Chuan dan tiba di depan pasukan kultifator. Luji Chuan datang ke sisi Zuo Wen dengan malu dan berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Zuo, Saudara Zuo, kekuatan Namong Meyer berada di atas kekuatanku. Aku tidak dapat mengalahkannya. Zuo Wen menatap Luji Chuan dan melihat ada darah di sudut mulutnya. Dadanya cekung dan dia terus-menerus batuk darah. Tampaknya Namong Meyer tidak bersikap lunak pada Luji Chuan. 3798 Jangan khawatir. Mulai hari ini, Namong Meyer adalah milikmu. Dia akan berada di bawah kendalimu selamanya. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, dia menatap Namong Meyer dan berkata, Namong Meyer, kebodohanmu telah mendorong keluarga Namong menuju kehancuran. Namong Meyer mencibir dan berkata, aku bodoh. Aku pikir kau lah yang bodoh. Kau akan mati di sini. Beraninya kau mengatakan aku bodoh. Kau sedang mencari kematian. Wajah Namong Meyer sangat pucat. Dia buru-buru berkata, May, R, jangan gegabuh. Aku masih di tangan Zuo Wen. Jangan bertindak gegabuh. Saudara Meyer, jangan khawatir. Dia tidak akan berani membunuhmu. Dia sudah dikepung. Jika dia ingin hidup, dia harus melepaskanmu. Kata Namong Meyer dengan percaya diri. Oh, begitukah? Apakah menurutmu aku tidak berani membunuh Namong Uji? Zuo Wen tertawa. Dia mengangkat Namong Uji dan melemparkannya ke udara. Kemudian, inti pedang spiritual melesat keluar dari antara kedua alis Namong Uji dan menembusnya. Namong Uji menjerit mengerikan saat jiwa ilahinya hancur. Tubuhnya tidak dapat menahan pedang inten yang kuat dan hancur berkeping-keping. Seluruh alun-alun menjadi sunyi. Senyum percaya diri di wajah Namong Meyer membeku. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Zuo Wen benar-benar telah bergerak dan membunuh Namong Uji dengan cara yang begitu mudah. Pasukan kultifator juga tercengang. Namong Uji adalah orang yang bertanggung jawab atas keluarga Namong. Sekarang, orang yang bertanggung jawab terbunuh di depan mata mereka. Lelucon macam apa ini? Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Pasukan kultifator di alun-alun meledak. Mereka marah dan menjadi gila. Kau punya nyali. Beraninya kau membunuh saudara Uji di depan kami. Kau sudah mati. Semuanya? Bunuh bajingan ini dan balaskan dendam saudara Uji. Mata Namong Meyer memerah. Membunuh. Balas dendam untuk tuan muda. Membunuh. Balas dendam untuk tuan muda. Petik dua petik dua. Teriakan semua orang bergema di sekitarnya. Mereka semua menyerang Zuo Wen dengan mata merah. Serangan mengerikan berkumpul, memancarkan cahaya warna-warni yang menakutkan. Itu sangat menyilaukan. Lu Yichuan sangat takut hingga kakinya gemetar dan gusinya gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Zuo Wen menepuk bahu Lu Yichuan dan berkata, Saudara Lu, mungkin aku akan merepotkanmu sedikit. Masuklah ke duniaku yang luas terlebih dahulu. Sebelum Lu Yichuan sempat bereaksi, Zuo Wen telah dengan paksa membawanya ke dunia besar. Setelah melakukan semua ini, Zuo Wen mengeksekusi teknik gerakan Grand Miss dan menghindari berbagai serangan seperti hantu. Namun, dia tidak melancarkan serangan balik. Sebaliknya, dia mengeluarkan tombak darah dan melemparkannya ke langit. Suara mendesing. Tombak darah berubah menjadi seberkas cahaya darah dan melesat ke angkasa, menghantam formasi penghalang kota besar. Kaca. Saat formasi itu bersentuhan dengan tombak darah, ia hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke udara. Sementara itu, Zuo Wen melangkah ke dalam kehampaan dan berdiri di tengah langit di atas ibu kota ilahi selatan, menatap ke bawah ke arah para pembudidaya ibu kota ilahi selatan. Keluarga Namong keras kepala dan tidak mau bertobat. Kalau begitu, aku tidak akan menoleransi kalian lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, saya, Zuo Wen, menjatuhkan hukuman mati kepada semua keturunan langsung keluarga Namong. Mulai hari ini, keluarga Namong tidak akan ada lagi. Sekarang, terima hukumanmu. Tatapan mata Zuo Wen dingin. Jari pedang di tangan kanannya mendarat di dahinya. Us-us-us. Seketika, cahaya kemasan menyala keluar dari antara alis Zuo Wen. Cahaya kemasan ini terbungkus dalam nyala api trate hijau yang mengerikan, dan juga mengandung niat pedang mengerikan yang tampaknya menembus langit dan bumi. Niat pedang ini sangat padat. Jumlahnya lebih dari 10.000. Zuo Wen telah menggunakan hampir 70% energi spiritualnya untuk menciptakan lebih dari 10.000 niat pedang. Tentu saja, niat pedang ini tidak dalam bentuk lengkap. Setiap niat pedang hanya pada transformasi kedua pemecah surga. Jika setiap untayan niat pedang jiwa berada dalam keadaan lengkap, Zuo Wen tidak akan pernah mampu menciptakan begitu banyak niat pedang jiwa bahkan jika dia meninggal. Memotong. Tatapan mata Zuo Wen dingin. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan mengucapkan kata, tebasan. Tangan kanannya pun jatuh. Wus-wus-wus. Lebih dari 10.000 niat pedang jatuh dari langit, membentuk hujan pedang lebat. Adegan ini terlalu spektakuler. Para kultifator di ibukota ilahi selatan yang bukan bagian dari keluarga Namong tidak akan pernah melupakan adegan ini selama sisa hidup mereka. Ketika niat pedang ini mendarat di tanah, mereka seperti ular. Setelah melewati seorang kultifator, mereka tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri dan berpindah ke kultifator berikutnya. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa semua niat pedang jiwa ini ternyata melewati Namong Mei, R dan hanya menyerang pasukan kultifator di sekelilingnya. Tidak lama kemudian, istana besar keluarga Namong dipenuhi dengan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya. Semua makhluk hidup di istana terbunuh oleh pedang itu. Tak ada satupun yang tersisa hidup. Setelah sekitar setengah jam, istana keluarga Namong benar-benar sunyi. Ini karena semua kultifator di istana keluarga Namong terbunuh oleh niat pedang. Satu-satunya yang masih hidup adalah Namong Meir yang tercengang di tempat. Us-us-us. Zuawan melayang di udara di atas istana dan menatap Namong Meir. Serangkaian suara yang menusuk udara terdengar di langit. Kemudian, hampir 10.000 kultifator turun ke ibukota ilahi selatan. Mereka mengenakan seragam sekte Ascension dan semuanya berlutut di hadapan Zuawan. Mereka sangat terkejut. Setelah menerima berita tentang Zuawan, mereka bergegas dengan kecepatan penuh. Namun, saat mereka tiba, yang mereka lihat adalah pemandangan mengerikan. Keluarga Namong telah dimusnahkan sepenuhnya oleh Zuowen sendiri. Para kultifator dari sekte Ascension ini bahkan lebih hormat terhadap Zuawan. Namong Meir, apakah kamu berani mengulangi apa yang baru saja kamu katakan di hadapanku? Suara Zuawan yang acu tak acu bergema di keluarga Namong seperti gema. Celepuk. Namong Meir berlutut di tanah. Dia diam-diam meneteskan air mata dan kemudian menangis dengan keras. Tidak ada rasa kasihan di mata Zuawan. Dia mendarat di depan Namong Meir dan mengarahkan jari pedangnya ke dahinya. Namong Meir menjerit dan pingsan kesakitan. Mereka yang menindas orang lain harus membayar harganya. Saat Zuawan berbicara, dia memanggil Lu Yichuan dari dunia besar. Hah, ini. Setelah Lu Yichuan muncul, dia segera melihat tumpukan mayat di sekitarnya. Dia membuka mulutnya karena terkejut dan bertanya secara naluriah, Saudara Zuow, Saudara Zuow, apakah kamu melakukan ini sendirian? Ya, ini adalah segel rohani Namong Meir. Aku serahkan padamu, selama kamu memiliki segel roh, Namong Meir tidak akan pernah berani mengkhianatimu. Zuawan menyerahkan segel roh kepada Lu Yichuan. Lu Yichuan menyimpan segel spiritual dan menatap Namong Meir yang tak sadarkan diri dengan ekspresi rumit. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke arah Zuawan. Kalian semua, pergilah dan cari keluarga Namong. Jika kalian menemukan pecahan senjata astral, segera laporkan kepadaku. Zuawan memerintahkan 10 ribu pembudidaya berlutut di tanah. Para kultifator ini tentu saja tidak berani menentang perintah Zuawan. Mereka bubar dan mulai menggeledah istana keluarga Namong. 3799 Zuawan menatap tiga keping fragmen senjata astral yang melayang di depannya dan mendesah. Apakah ini satu-satunya fragmen senjata astral tingkat satu di keluarga Namong? Pasukan kultifator yang berlutut di depan Zuawan langsung menjadi gugup. Pemimpinnya buru-buru berkata, Tuan Zuo, kami hampir menjungkir balikan keluarga Namong. Kami tidak menemukan apapun lagi. Zuawan sedikit kecewa. Katak emas ungu sudah menjadi senjata astral tingkat tiga. Perbedaan antara peringkat satu dan peringkat tiga terlalu besar. Bahkan jika katak emas ungu dapat menyatu dengan lebih banyak senjata astral peringkat satu, itu akan sia-sia. Sekarang, dibutuhkan setidaknya senjata astral tingkat dua untuk sedikit meningkatkan kekuatan katak emas ungu. Tuan Zuo, meskipun kami tidak menemukan fragmen senjata astral lagi, kami menemukan perbendaharaan keluarga Namong. Ada banyak sumber daya yang tersimpan di sana. Pemimpin pasukan kultifator berkata dengan tatapan membara. Aku mengizinkanmu mengambil sebagian sumber daya dan mengumpulkan sisanya. Jika saatnya tiba, bawalah kembali ke sekte Ascension untuk mengganti sumber daya sekte, kata Zuawan dengan tenang. Ketika pasukan pembudidaya mendengar ini, mereka semua bersemangat. Perintah Zuawan sepenuhnya bias terhadap mereka. Tentu saja, mereka bisa mengetahuinya. Karena itu mereka memandang Zuawan dengan lebih hormat dan hormat. Setelah sekitar setengah hari, pasukan kultifator telah menggeledah seluruh perbendaharaan keluarga Namong. Zuawan memimpin pasukan kultifator dan meninggalkan ibu kota ilahi selatan. Sementara itu, Lu Yichuan telah berpisah dengan Zuowen di ibu kota Dewa Selatan. Dia berencana untuk kembali ke wilayah Yunjin dan terus menjadi penguasa Yunjin. Setelah berpisah dengan Lu Yichuan, Zuawan tidak langsung kembali ke sekte Ascension. Sebaliknya, ia memimpin 10 ribu pasukan kultifator menuju keluarga Dongfang dan keluarga Beichen. Dia ingat bahwa fragment senjata astral peringkat dua dari keluarga Murong dan keluarga Namong telah diambil olehnya. Namun, keluarga Dongfang dan keluarga Beichen juga merupakan bagian dari empat keluarga besar. Mereka pasti memiliki senjata astral peringkat dua. Kali ini, dia ingin secara pribadi pergi ke kedua keluarga ini untuk memintanya. Ketika Zuawan tiba di keluarga Dongfang dan keluarga Beichen, kelancaran prosesnya mengejutkan Zuawan. Ketika Zuawan menyebutkan bahwa ia membutuhkan fragment prajurit astral tingkat dua, orang-orang yang bertanggung jawab atas kedua klan ini segera menyerahkan fragment prajurit astral tingkat dua mereka dengan patuh. Sebenarnya, ini sangat normal. Zuawan telah mengalahkan empat pasukan sekutu besar di sekte Ascension. Kemudian, dia secara pribadi pergi ke keluarga Namong dan memusnahkan keturunan langsung keluarga Namong. Hal mengejutkan semacam ini sebenarnya dilakukan oleh Zuawan. Keluarga Dongfang dan Beichen ketakutan setengah mati. Selain itu, Patriark dan Patriark mereka telah tewas di tangan Zuawan. Sekarang Zuawan telah secara pribadi mengunjungi keluarga bangsawan mereka dan mengajukan permintaan, bagaimana mungkin mereka tidak menyetujuinya. Seseorang harus tahu bahwa pihak lain mempunyai kekuatan untuk menghancurkan keluarga bangsawan mereka. Jika mereka tidak setuju, seluruh klan mereka akan dimusnahkan. Selama itu orang normal, mereka tidak akan menolak permintaan Zuawan. Setelah Zuawan mengumpulkan dua fragmen senjata astral tingkat dua, dia memimpin pasukan 10 ribu kultifator kembali ke sekte Ascension. Dalam perjalanan pulang, Zuawan menggunakan batu kata tertinggi untuk menyatukan dua senjata astral tingkat dua milik keluarga Dongfang dan Beichen ke dalam katak emas ungu. Namun, yang mengejutkan Zuawan adalah bahwa katak emas ungu tidak berubah sama sekali. Hanya oranya yang menjadi sedikit lebih kuat. Zuawan tahu bahwa bahkan senjata astral tingkat dua tidak akan mampu meningkatkan kekuatan katak emas ungu sebanyak itu. Sekarang, jika dia ingin katak emas ungu mencapai level lebih tinggi, dia harus menggabungkannya dengan senjata astral tingkat tiga. Sayangnya, senjata astral tingkat tiga belum pernah muncul di seluruh prefektur Ji. Fragmen senjata astral tingkat hanya akan muncul di wilayah yang lebih besar seperti provinsi dan wilayah utama. Zuawan tahu bahwa sudah saatnya baginya untuk meninggalkan prefektur Ji. Lagi pula, tempat ini terlalu kecil. Zuawan, tiga hari lagi, aku akan membawamu ke Sekte Dewa Bela Diri Banjir. Dalam tiga hari ini, kamu harus mempersiapkan diri dengan baik. Tepat saat Zuawan kembali ke Sekte Ascension, transmisi suara Zuse yang terdengar di benaknya. Tiga hari kemudian, Zuawan siap berangkat saat dia berdiri di depan gerbang gunung Sekte Ascension. Penatua Yuki dan Lu Miaozen berdiri tidak jauh dari gerbang gunung. Kakak Zuo, perjalanan ke Sekte Dewa Bela Diri Banjir di Provinsi Wukang masih panjang. Kamu harus berhati-hati di jalan. Ini adalah pil air asal yang saya buat sendiri. Mungkin bermanfaat bagi anda. Lu Miaozen mengeluarkan botol Giyok dan secara pribadi menyerahkannya kepada Zuawan. Pil air asal yang mendalam. Miaozen, kamu sudah bisa memurnikan pil dewa pemecah surga tingkat tiga. Zuawan menatap Lu Miaozen dengan heran. Akar air spiritual memiliki kemampuan khusus untuk merasakan alkimia. Dia adalah seorang alkemis alami. Bakat Miaozen dalam bidang alkimia berada di atasku. Masa depannya tidak terbatas. Tetua Yuki tersenyum tipis. Mendengar ini, Zuawan mengangguk. Dia sangat senang untuk Lu Miaozen dari lubuk hatinya. Suara mendesing. Suatu sosok hitam muncul di atas gerbang gunung dari udara tipis. Leluhur. Lu Miaozen dan Tetua Yuki membungkuk hormat kepada sosok yang tiba-tiba muncul. Sosok itu tentu saja adalah leluhur sekte kenaikan, Zu Zeyang. Zu Zeyang mengangguk pada Lu Miaozen dan Tetua Yuki. Kemudian, dia menatap Zuawan dan berkata dengan nada lembut, Zuawan, sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Zuawan mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Miaozen dan Tetua Yuki, dia melangkah ke kapal dewa yang dipanggil Zu Zeyang dan berubah menjadi aliran cahaya yang menghilang di Cakrawala. Zu Zeyang membawa Zuawan ke kota perbatasan Provinsi Wukang dan menggunakan susunan teleportasi di sana. Setelah menggunakan susunan teleportasi beberapa kali, mereka berdua hanya menghabiskan waktu 10 hari untuk tiba di wilayah Sekte Ilahi Bela Diri Banjir. Sekte Dewa Bela Diri Banjir terletak di Provinsi Zong, Provinsi Wukang. Provinsi Zong adalah daerah paling makmur di Provinsi Wukang. Luasnya tak terbayangkan besarnya. Sebagian besar kekuatan besar di Provinsi Wukang berkumpul di Provinsi Zong. Dapat dikatakan bahwa Provinsi Zong adalah tempat berkumpulnya para ahli di Provinsi Wukang. Setelah tiba di Provinsi Zong, Zuawan akhirnya mengerti betapa makmurnya Provinsi Zong. Tembok kota Provinsi Zong membentang jauh dan luas. Zuawan bahkan tidak dapat melihat di mana batas tembok kota itu. Jalanan di Provinsi Zong ramai dengan orang yang datang dan pergi. Di sini, Zuawan tidak melihat banyak manusia. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator dengan aura yang kuat. Zuawan bahkan melihat banyak kultifator alam transformasi lima elemen yang auranya tidak lebih lemah dari Zu Zeyang. Selain itu, Zuawan juga memperhatikan beberapa sosok yang auranya jauh lebih kuat dari Zu Zeyang. Tidak diragukan lagi, sosok-sosok itu setidaknya adalah para ahli yang telah melampaui alam transformasi lima elemen. Zuawan, Provinsi Zong adalah tempat berkumpulnya para ahli sejati. Sekarang setelah kamu di sini, kamu harus berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu. Jangan memprovokasi orang lain. Setelah memasuki Provinsi Zong, Zu Zeyang menjadi lebih berhati-hati dan mengingatkan Zuawan. Zuawan mengangguk. Bahkan jika Zu Zeyang tidak mengingatkannya, dia tidak akan bertindak gegabuh. Lagi pula, ada lebih banyak pakar di sini daripada gubernur prefektur Provinsi Ji. Sekte Dewa Hongwu terletak di Pegunungan Alami di Tenggara Provinsi Zong. Sekte ini merupakan salah satu kekuatan terkuat di Provinsi Zong. Mereka berdua dengan cepat menemukan lokasi pasti dari Sekte Ilahi Hongwu. Gerbang gunung Sekte Dewa Hongwu sangat megah. Di kedua sisi gerbang gunung, ada dua binatang aneh yang tingginya ratusan kaki menjaganya. Di atas kepala kedua binatang aneh itu, ada seorang pembudidaya yang berdiri di atasnya. Mohon tunggu sebentar, Anda bukan dari Sekte Hongwu Divine, kan? Mengapa Anda ada di sini? Salah satu penjaga bertanya dengan dingin, mengendalikan binatang eksotis di bawah kakinya untuk menghalangi jalan Zuowen dan Zu Zeyang. Zu Zeyang tersenyum dan berkata, Saudara-saudara, saya Zu Zeyang dari Sekte Ascension, Gubernur Prefektur Provinsi Ji. Aku di sini untuk mencari tetua G Tian Xiao. 3800. Siapakah kamu bagi tetua G? Mengapa Anda mencarinya? Penjaga itu bertanya dengan serius. Saya teman lama tetua G. Saya di sini karena sebuah kesepakatan. Ini adalah surat rekomendasi yang diberikan tetua G kepada saya saat itu. Zu Zeyang mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada salah satu penjaga. Penjaga itu memeriksa stempel itu dan memastikan bahwa itu memang stempel tua milik G Tian Xiao. Surat rekomendasi. Anda bermaksud merekomendasikan seorang murid kepada tetua G. Siapa dia? Meskipun penjaga itu tidak melihat surat itu, dia tahu bahwa itu adalah surat rekomendasi. Yang di sampingku, bakatnya cukup untuk masuk ke Sekte Hongwu Divine, jadi aku bermaksud merekomendasikannya kepada tetua G. Kata Zu Zeyang. Kalau begitu, tunggu sebentar. Aku akan masuk dan memberitahu tetua G terlebih dahulu. Setelah penjaga itu selesai berbicara, dia melompat dari binatang aneh itu dan memasuki gerbang gunung. Penjaga lainnya menatap dingin ke arah Zu Wan dan Zu Zeyang. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi penjaga itu benar-benar mendorong binatang aneh itu di bawah kakinya dan berjalan di belakang Zu Wan dan Zu Zeyang, menghalangi satu-satunya jalan keluar mereka. Zu Zeyang mulai merasa ada yang tidak beres. Dia sedikit mengernyit, merasa bahwa perilaku penjaga itu agak aneh. Tidak lama kemudian, penjaga yang datang melapor keluar bersama seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin dan sekelompok lebih dari sepuluh pembudidaya. Wuz! Wuz! Begitu para pembudidaya muncul, mereka menyebar dan mengepung Zu Wan dan Zu Zeyang. Kamu, apa maksudnya ini? Kami datang ke sini dengan membawa surat rekomendasi dari tetua G. Apakah kamu tidak takut tetua G akan menyalahkanmu? Ekspresi Zu Zeyang berubah sedikit saat dia memaki dengan keras. He he, pengkhianat Getian Xiao itu sudah mati. Karena kamu memiliki surat Getian Xiao, kamu adalah kaki tangannya. Tangkap mereka berdua untukku. Pria parubaya itu berteriak dingin. Puluhan kultifator dari pasukan itu langsung menyerang. Serangan demi serangan yang mengerikan, memancarkan cahaya warna-warni, meledak menjadi pertunjukan cahaya yang menyilaukan di langit. Zu Zeyang terkejut dan marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi yang mengerikan meledak. Semua serangan pasukan kultifator diblokir oleh Zu Zeyang. Hah, transformasi lima elemen tahap menengah. Aku tidak menyangka seorang anak desa dari provinsi Ji memiliki kultifasi yang begitu baik. Pria parubaya berwajah dingin itu menatap Zu Zeyang dengan heran. Ia melambaikan tangan kanannya dan para kultifator yang mengelilingi Zu Wen dan Zu Zeyang segera mundur. Namun, binatang aneh di belakang mereka masih berdiri di sana. Itu adalah rute pelarian Zu Wen dan Zu Zeyang. Apa yang terjadi dengan tetua G? Kenapa kamu bilang dia pengkhianat? Dan bagaimana dia meninggal? Mata Zu Zeyang tampak suram. Dia telah mengenal Getian Xiao selama bertahun-tahun dan sangat mengenal karakternya. Dia tidak menganggap Getian Xiao seorang pengkhianat. He he, kamu kan kaki tangannya, jadi wajar saja kalau kamu ada di pihaknya. Mengenai kematian Getian Xiao, dia dieksekusi oleh ketua sekte. Pengkhianat seperti dia pantas mati. Pria parubaya itu menatap Su Zeyang dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Menyerahlah dengan patuh dan akui lebih banyak kaki tangan Getian Xiao. Mungkin sekte itu akan membiarkanmu hidup. Zu Wen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan menemui masalah seperti itu saat dia tiba di Hong Marsial Divine Sek. Dia belum pernah melihat Getian Xiao sebelumnya dan tidak bisa mengomentarinya. Namun, Sekte Dewa Beladiri Hong memperlakukan mereka sebagai kaki tangan hanya karena mereka memiliki surat rekomendasi Getian Xiao. Terlebih lagi, mereka membunuh mereka tanpa pandang bulu. Zu Wen tidak menyukai perilaku seperti ini. Su Zeyang bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa jika dia menyerah sekarang, hidupnya akan berada di tangan Sekte Dewa Beladiri Hong. Lagi pula, dia masih belum tahu apapun tentang Getian Xiao, jadi dia pasti tidak akan membiarkan dirinya ditangkap tanpa perlawanan. Oleh karena itu, Su Zeyang memilih untuk melawan. Melihat Su Zeyang tidak berniat menyerah, pria parubaya itu mencibir, Aku benar-benar mengagumi keberanianmu. Kamu benar-benar berani melawan di hadapanku. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Saat dia berbicara, pria parubaya itu melepaskan aura yang bahkan lebih mengerikan daripada aura Su Zeyang. Kekuatan lima elemen yang bagaikan samudera luas melonjak. Puncak tahap transformasi lima elemen. Pupil mata Su Zeyang mengecil. Auranya benar-benar tertekan dan tubuhnya mulai bergetar. Perbedaan antara puncak tahap transformasi lima elemen dan tahap tengah tahap transformasi lima elemen sangat besar. Selain itu, pria parubaya itu adalah seorang ahli dari sekte Hong Martial Divine. Seni sakralnya jelas jauh lebih kuat daripada Su Zeyang. Su Zeyang tahu bahwa ia bukan tandingan pria ini. Ia segera mengirim pesan kepada Zua Wen, Zua Wen, carilah kesempatan untuk melarikan diri. Saya khawatir kita tidak bisa tinggal di sekte Dewa Beladiri Hong lebih lama lagi. Ini adalah kesalahan saya. Saya benar-benar minta maaf. Saat berbicara, Zua Wen tiba-tiba menyerang binatang aneh di belakangnya. Ia mendorong dengan kedua tangan dan energi lima elemen yang besar melonjak keluar. Binatang aneh itu menjerit dan terlempar. Zua Wen, lari. Saat binatang aneh itu terlempar, Zuzeyang langsung berteriak pada Zua Wen. Pada saat ini, dia berbalik dan mengambil inisiatif untuk menyerang pria parubaya itu. Tangkap pemuda itu. Aku akan mengurus orang ini. Pria parubaya itu memerintahkan pasukan kultifator di sampingnya. Dia kemudian pergi menghadapi Zuzeyang. Pasukan pembudidaya mematuhi perintah dan segera mengejar Zua Wen. Basis kultifasi pasukan kultifator tidak buruk. Mereka semua berada di tahap transformasi kenaikan surga. Kekuatan mereka juga tidak buruk. Akan tetapi, bagi Zua Wen, orang-orang ini hanyalah badut yang suka melompat. Zua Wen menggunakan teknik pergerakannya dan berpindah-pindah di antara para pembudidaya bagaikan hantu. Setiap kali dia melakukan gerakan bola balik, dia akan melancarkan serangan telapak tangan tanpa ampun. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, semua kultifator terluka parah. Mereka jatuh ke tanah dengan mulut dan hidung penuh darah. Wah! Pada saat Zua Wen menghabisi sepuluh lebih kultifator, pertarungan Zhu Zeyang juga telah berakhir. Yang kalah tidak diragukan lagi adalah Zhu Zeyang. Zhu Zeyang memuntahkan seteguk darah dan terpental. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Harus dikatakan bahwa perbedaan antara Zhu Zeyang dan pria parubaya itu memang sangat besar. Hanya dalam tiga tarikan napas, dia kalah dan terluka parah. Zua Wen melangkah maju dengan kaki kanannya dan berubah menjadi bayangan ungu untuk menangkap Zhu Zeyang. Dia menggunakan teknik gerakan primordial lagi dan segera melarikan diri ke arah yang menjauh dari Sekte Ilahi Hongwu. Hmm, orang ini bukankah seorang kultifator tahap transformasi kenaikan surga biasa? Pria parubaya itu baru menyadari bahwa para kultifator yang mengelilingi Zhu Wen semuanya terluka parah dan tergeletak di tanah. Bingung dan jengkel, dia segera mengejar Zhu Wen. Pegunungan tempat Sekte Dewa Hongwu berada sangat luas, dan Sekte Dewa Hongwu hanya menempati satu persen dari total luas pegunungan tersebut. Karena Zhu Wen masih menggendong Zhu Zeyang, kecepatannya lebih lambat dari biasanya. Pria parubaya itu perlahan menyusulnya. Zhu Wen, sebaiknya kau tinggalkan aku. Kalau tidak, orang itu akan menyusulmu. Zhu Zeyang tertawa getir. Dia selalu berpikir bahwa Zhu Wen mampu membunuh leluhur empat klan besar terutama karena senjata astral kelas tiga miliknya. Kini setelah dia melihat teknik gerakan Zhu Wen, dia tahu bahwa teknik gerakan Zhu Wen bukan lagi teknik gerakan seorang kultifator tahap transformasi lima elemen biasa. Bahkan jika dia ingin mengejar Zhu Wen, itu tidak akan semudah itu. Mata Zhu Wen berkedip, dia terbang ke pegunungan dan akhirnya berhenti.